Saya melahirkan, orang hamil bisa melahirkan, Pak. Terima kasih. Untuk kesekian kalinya, Presiden Jokowi Dodo kembali mengecek kondisi jalan rusak di Indonesia. Rabu 17 Mei 2023, Presiden Jokowi mengunjungi ruas jalan Gunting Saga di Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara. Saat meninjau lokasi jalan rusak yang sempat virah tersebut, romongan mobil Presiden sempat mengalami kesulitan. Selasa 16 Mei 2023, Jokowi mengunjungi Provinsi Jambi. Dalam keterangannya di Jalan Akses Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil alih sejumlah perbaikan jalan provinsi dan jalan kabupaten di Provinsi Jambi. Sebelumnya, Jumat 5 Mei 2023, Presiden Jokowi Dodo mendatangi Provinsi Lampung, meninjau sejumlah ruas jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan menggunakan mobil. Jumat 5 Mei 2023, Presiden Jokowi Dodo mendatangi Provinsi Lampung, meninjau sejumlah ruas jalan rusak di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan menggunakan mobil. Dalam peninjauannya, Presiden Jokowi turut mendampingi Menteri Pekalihan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri BUMN, Erick Thohir, Menteri Pedagangan Julki Fihasan, dan Gubernur Lampung Arina Junaidi. Hari ini saya meninjau jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Saking parahnya kondisi jalan di Lampung, bahkan sempat membuat mobil orang nomor satu di Indonesia ini berhenti karena tersangkut di jalan berlubang. Gimana itu? Nyangkut Pak. Sudah ya Pak? Pak, turun, 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 turun. Pegangin Mui. Nyangkut guys mobilnya, Pak gimana ya? Dorong. Dorong? Apalagi kita Pak tiap hari lawas sini. Hampir seharian Presiden Jokowi berada di Lampung untuk meninjau jalan rusak di Bumi Ruaijurai yang merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera. Rute yang dilalui Presiden merupakan rute yang berbeda dari yang sudah diagendakan sebelumnya. Sebelumnya, jalan kunjungan Presiden Jokowi Dodo sejumlah jalan rusak di Provinsi Lampung dalam proses perbaikan pada awal Mei lalu. Dalam dialog dengan AINews, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahri Zaldar Minto menjelaskan kalau perbaikan jalan di Lampung tidak ada kaitannya dengan kedatangan Presiden. Ini merupakan suatu kelajiman kita, manakala Presiden Bawang Perpunyuk pasti kita harus memberikan kepastian, kenyamanan dan keamanan gitu ya. Jadi, tapi ini berbeda dengan program penanganan jalan Provinsi Lampung selama satu tahun. Dalam satu tahun, dalam tahun 2023 ini, kita telah memprogramkan penanganan jalan Provinsi dengan anggaran 714 miliar. Dan itu sekarang baru mulai dikerjakan, karena baru selesai tendang. Penanganan jalan yang sudah terprogram ini tidak ada hubungannya dengan menyambungkan tentang Bapak Presiden. Sementara perbaikan jalan rusak di ruas jalan Simpang, Randu, Seputi, Surabaya, kecamatan Rumbia, kebupaten Lampung Tengah disambut baik oleh warga. Pasalnya, kerusakan jalan di lokasi tersebut sudah terjadi bertahun-tahun lamanya dan sering menyebabkan banyak kecelakaan. Nah, sebelumnya ya hancur, hancur mbak, hancur berlubang-lubang lah pokoknya banyak mobil yang bikinannya guling. Ada ya mobil yang sambanya? Banyak. Mobil apa itu, bu? Mobil yang banyaknya mobil itu, truck yang muat-muat singkong lah intinya. Manolita kan sini, mobil truck yang muat singkong-singkong itu. Kerusakan jalan di Lampung viral, usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Tibur, Bima Yudho Saputro, mengkritik pembangunan kampung halamannya di TikTok. Langsung pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang manggar. Contohnya kota baru kan, itu dari jaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah denger kabarnya lagi. Tapi, jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 km bagus, 1 km usah. Terus jalan ditambah-tambah doang, ini api sih? Ini pemerintah main ular tangga atau api? Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2020 hingga 2021, Lampung memiliki panjang jalan dengan total 20.310 km. Yang terbagi dengan jalan nasional sepanjang 1.292 km. Jalan provinsi 1.693 km. Dan jalan kabupaten kota 14.669 km. Dari data tersebut, jalan rusak berat terbanyak ada di jalan kabupaten yang mencapai 17,77 persen. Diikuti jalan provinsi sebanyak 9,81 persen. Dan jalan nasional sebanyak 1,73 persen. Tak hanya infrastruktur jalan yang menjadi sorotan, kelakuan Gubernur Lampung Arina Junaidi turut menjadi perbincangan. Sebuah video beredar di sosial media saat Arina terlihat bingung dan tak tahu nama daerah yang dikunjungi oleh rombongan Presiden Jokowi. Arina Junaidi bahkan meninggalkan rombongan Presiden Jokowi untuk bertanya ke warga sekitar tentang nama daerah dan jalan tempat mereka berada. Usai meninjau sejumlah jalan rusak di Lampung, Presiden Jokowi memutuskan akan mengambil alih memperbaiki sejumlah ruas jalan yang rusak di Provinsi Lampung. Ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat. Baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di Benur. Jalan kabupaten itu di Bupati dan Kali Kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ini akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Untuk memperbaiki infrastruktur jalan rusak di Lampung tersebut, pemerintah pusat akan menguncurkan anggaran sebesar 800 miliar rupiah. Biaya tersebut akan mencakup perbaikan 15 ruas jalan dan akan dimulai tahap pembangunannya pada bulan Juni setelah proses lelang dilakukan. Selain di Lampung, sejumlah daerah sebenarnya memiliki masalah dengan kerusakan jalan. Berdasarkan data Kementerian PUPR, periode 2021, sejumlah provinsi tercatat memiliki kondisi permukaan jalan rusak berat lebih parah dari Lampung. Untuk jalan nasional, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jalan rusak sebanyak 12,17 persen. Di posisi kedua, ada Papua Barat dengan total 10,77 persen jalan rusak. Selanjutnya, Provinsi Papua yang di sebanyak 10,54 persen. Kalimantan Timur dengan 4,51 persen dan Jambi sebanyak 3,37 persen. Sementara untuk jalan provinsi, posisi pertama ditempati Gorontalo dengan jumlah kerusakan mencapai 34,6 persen. Selanjutnya, Papua dengan 26,97 persen. Sulawesi Tengah dengan 26,8 persen, diikuti Maluku Utara sebanyak 26 persen. Kemudian, Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 25,1 persen. Pemerintah mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung. Lalu bagaimana nasib daerah lain yang juga mengalami hal serupa? Selengkapnya, sesaat lagi, hanya di iNews 5. Terima kasih telah menonton!